Halo, selamat datang kembali kembali di channel lebih Mirza Kaizor Oke, what's up cuy cuy Balik link sama gue Mirza ya Di konten yang paling kalian tunggu nih Yaitu adalah hobi school make your money Hobi yang bisa menantangkan kalian uang Oke, ini awal bulan gitu cuy ya Itu gue paling seneng banget Kalau udah tanggal 1 atau tanggal 2 begini Itu karena gue dapet transferan secara nominal segini nih cuy ya Wow, lumayan banget ya Itu baru sebagian kecil gitu Hasil gue dari live streaming di Youtube ataupun di Facebook cuy Nah, ya sebenernya gue udah pernah banyak ngasih Kayak suatu info-info buat kalian Gimana sih caranya kalian tuh mendapatkan duit dari live streaming di Youtube Ataupun di Facebook atau di platform-platform lainnya cuy ya Banyak cara sih ya supaya lo tuh ngedapetin duit dari live streamingnya Yaitu ya di kontrak ya Di kontrak sama suatu platform kayak di video gue Di kontrak sama Facebook, sama Nemo, sama Cube TV gitu cuy ya Dan itu ada target gitu cuy Ada target dan terus lagi ya mungkin lo bisa ngejual merch gitu ya Untuk pendapatan lo Tambahan pendapatan lo untuk live streaming itu bisa mendapatkan merch gitu cuy Nah, tapi ada suatu bisa gue bilang ini rezeki yang tak terduga gitu cuy ya Salah satunya adalah lo bisa mendapatkan donasi dari viewers lo gitu Itu adalah bukti apresiasi fans lo ya yang nonton selama ini ke lo itu mengapresiasi melalui donasi gitu cuy Oke, jadi disini kita bakal ngomongin tentang masalah donasi Ya, rezeki kita terduga tuh donasi dari viewers ke live streamer ya cuy ya Oke, ada beberapa cara ya viewers itu ngasih donasi ke kita Bisa lewat stream live OBS via Paypal gitu cuy ya Terus juga bisa nyimpen rekening kita gitu Nah, cuma disini gue bakal ngebahas plus minusnya dari semua hal yang gue sebutin ini Dan ada salah satu alternatifnya yang ngebuat lo lebih nyaman, lebih enjoy Dan yang lebih secure juga gitu cuy ya Nah, akhirnya bahas dulu sekarang kalau misalkan lo menempelkan ya gitu suatu link donasi ya Berupa dari Slim Lab ataupun lewat Paypal ataupun bisa lewat kartu kredit Nah, disini-sini si kelamahannya adalah dimana gitu cuy Kalau penonton lo itu banyaknya yang kalangannya di bawah umur gitu cuy Mereka yang belum punya KTP ataupun mereka belum punya kartu kredit Ini sangat susah banget buat ngasih apresiasi mereka terhadap idolanya ke streamernya Melalui kartu kredit itu ya pada itu susah lah Susah banget itu pasti Mereka harus punya akun Paypal, mereka pun harus punya akun kartu kredit Nah, selanjutnya lo juga bisa menyimpen nomor rekening lucu Ya, kayak di link gue, gue nyantumin juga sih ya nomor rekening gue Nah, nama bank Nah, cuma untuk kelamahannya cuy ini terlalu gimana ya Terlalu kayak nagi gitu cuy ya Terlalu kayak kita tuh kayak yang pengen banget gitu di donate gitu cuy ya Kayak yang ya kurang etis lah menurut gue ya Kalau secara kesopan santunan tuh kayak kurang sopan juga gitu kelamahannya Dan mungkin ada beberapa ya yang keberatannya Karena mereka ini ngedonet tapi nggak nampil gitu Nggak tampil di notifikasi yang ngebuat si streamernya itu kelihatan seneng gitu cuy Jadi kalau misalnya kita lagi live streaming kan kita fokus ke gamenya tuh Tiba-tiba kayak suara ada suara notif gitu yang buat si streamer itu yang asalnya jeno-jeno tuh tiba-tiba Wah suara apa tuh gitu kan Ngeliat ada notifikasi yang ngedonet Nah, kalau misalnya lewat bank BCA gitu ya Atau pulau lewat transfer bank gitu Itu nggak bisa kita ngasih notifikasi berada di layar utama Nah, sekarang kita bakal ngomongin solusinya nih cuy ya Gimana sih ya Kalau misalkan ada suatu platform yang bisa ngedonet kita ya cuy ya Ada notifikasinya gitu kan Viverse kita tuh nggak keberatan dengan nominal berapapun gitu Terus juga gampang gitu ya Mau kirim-kirimnya gitu ya Nah, disini gue mau berapa salah satu platform terbaru ya Yang menurut gue ini paling kompleks Yang paling bersahabat dengan warga-warga Indonesia cuy Yaitu adalah Sosiabastream gitu cuy ya Nah, sebelumnya gue pernah-pernah juga sebenernya tuh ngebahas masalah-salah si Sosiabastream ini cuy ya Nah, cuman kan disana lebih keperkenalan Nah, disini cuy pun gue bakal memperkenalkan lagi Plus dengan tutorialnya sih cuy Biar gimana caranya Para-para donatur-donatur kita ya Yang ada di luar sana itu bisa mengapresiasi kinerja kita lewat live streamer itu cuy ya Jadi mereka tuh ada merasa tergugah gitu kan Supaya waduh-waduh gue senang banget sama live streamer ini Gue mau ngedonate berapapun Nah, bisa nih cuy Nanti gue bakal kasih tutorialnya cuy Nah, oke cuy ya disini gue juga udah pake Sosiabastream ini cuy Ini gue udah pake Sosiabastream ini tuh udah sekitar Satu bulan, dua bulan lah Dua bulan ya Jadi si honor yang itu adalah bulan yang kedua Itu lumayan banget cuy ya Dengan nominasi gitu gue dapet cuy Sekitar satu bulanan gitu cuy Nah, disini pun juga gampang ya Orang-orang yang pengen ngedonate gue itu Nggak usah ribet punya kartu kredit Ataupun mereka transfer antar bank Itu ya, nggak ada notifnya Dan mereka tuh gue nggak bisa mengapresiasi langsung Nggak bisa ngucapin terima kasih langsung gitu ya Ke si donatur gue ini Mereka tuh bisa Apa namanya ngedonatenya itu Itu pake e-wallet yang sedang beredar Yang udah beredar di Indonesia ini cuy Kayak GoPay Terus kayak Dana Ovo gitu cuy ya Terus link aja Transfer bank juga Bisa cuy ya lewat BCA Mandiri, BNI Itu pun bisa gitu cuy Jadi ini udah gampang banget ya Kalau misalkan Para viewers yang pengen ngedonate kita Gitu cuy ya Bisa lewat e-wallet Kayak gitu Dan notifikasinya itu Bisa langsung muncul Nah, di Sosiabastream ini cuy ya Dia udah melakukan banyak update banget ya cuy Jadi selain tadi pembayarannya yang gampang Gitu ya Lebih banyak juga Pilihannya Nah, sekarang tuh ada animasi Yang bisa gue bilang Itu adalah animasi overlay Jadi pada saat itu live streaming Kalau ada yang ngedonasi itu Itu bakal ada notifikasinya cuy Nah, hasil notifikasinya itu Bisa langsung Instant gitu ya Didapat sama live streamer Jadi kalau misalnya kita lagi Sibuk-sibuknya gitu ya Lagi-lagi Fokus-fokusnya main game Ngedenger suara yang begitu tuh Suara donasi-donasi-donasi itu Live streamer Masih fokus apapun Pasti melihat layar Nah, itu overlay-overlay Kayaknya itu Tuba udah bagus banget Udah profesional banget Udah hampir mirip dengan Yang disediain sama stream live OBS cuy Ada nominalnya Terus ada pesannya juga Jadi kalau misalnya ada yang viewers Yang pengen ngajak challenge gitu cuy Kalau pernah juga Dia ngedonasi Terus challenge nih Misalkan pakai senjata apa aja Untuk main PUBG Mobile Di situ pun juga bisa Begitu cuy Nah, oke Sekarang kita langsung masuk aja Ke teknik ya Jadi gue bakal ngasih tutorial Gimana sih caranya Pasang si overlay gitu ya Buat notifikasi Sosia Boost Stream ini Oke, caranya gampang banget Kalian yang perlu dibutuhkan adalah OBS Ataupun streaming OBS Ataupun settingan streaming kalian ya Jadi Kita akan langsung ke layar Yang satu ini Nah, oke Sekarang kita masuk ke dalam Bagian tutorialnya ya cuy Jadi hal yang pertama Yang harus kalian lakukan adalah Kalian harus membuat dulu Halaman Sosia Boost Streamnya Cuy Jadi kalian ketikin aja Sosia Boost.com Slash strip Gitu cuy Nantian tampilannya seperti ini Kalian tinggal scroll-scroll aja Dulu ke bawah Kalian baca-baca dulu Kalian tonton lagi Sama gak sih yang dijelaskan Sama si Bang Mirza gitu ya Kalian bisa samain Nah, oke Nah, lalu kalian klik yang buat Halaman dukungan ini cuy Diklik aja Nanti gampang banget Kalian tinggal Send in with Google Oke, jadi ini sekarang kita Berada di tampilan seperti ini cuy Jadi kalau misalkan kalian Nanti bikin Dan tampilannya masih kosong Kalian isi-isi aja Itu masih gak jadi masalah Nanti setelah beres Kalian ngisi cuy Kalian tinggal back aja cuy Nanti kalian scroll ke bawah Nah, disini ada bagian Yang namanya Sosia Boost Stream gitu cuy Di bagian sini Nanti kalian klik yang Edit halaman trip Nanti buat kalian yang baru-baru cuy Nanti ada disitu Klik yang buat halaman ya Klik buat halaman Nah, itu klik aja Nanti kalian Klik disitu Nanti kan Kalian isi Isi foto-foto profil kalian Ya, di page yang satu ini cuy Isi foto-foto profil kalian Gitu cuy Nah, terus disini profesi juga Disini kan profesi gue Sebagai gaming streamer Begitu cuy Lalu Disini tentang kalian Ya, tentang kalian ini Boleh ya Opsionnya kalian mau ngisi Ataupun mau gak juga Tapi lebih bagus disini Biar lebih profesional Di saat orang Ngebuka Link Sosia Boost Streamnya Biar lebih terlalu Oh ya, di orang ini Mainnya PUBG Mobile Bener orangnya seperti ini Orangnya seperti itu Begitu cuy ya Nah, lalu kalian isi disini Tulisan yang namanya Pesan terima kasih Untuk mendukung Ini penting banget Karena apa? Di saat ada orang nanti Yang ngedonate ke lu cuy Si pesannya secara otomatis Bakal ngirim Gitu ya Ke si viewersnya Atau ke si donaturnya Cuy Disini kan Gue dengan bahasa gue Gitu kan ya Thanks banget cuy Udah support gue Semoga apa yang lu kasih Bisa jadi motivasi Buat gue Begitu cuy Jadi Misalnya ada yang ngasih Berapa pun Gitu ya Mari lagi Pesannya secara otomatis Bakalan keluar Di layar viewers Nah, selalu bikin ya Pesan terima kasih Untuk mendukung lo Scroll sedikit ke bawah Lihat di bagian link Halaman untuk terima donasi Nah, di bagian ini Lu bisa copy paste cuy Di bagian copy paste ini Lu copy paste Dan lu masukin Ke links deskripsi Ke deskripsi Facebook lu Ataupun deskripsi Youtube lu Biar orang itu Tahu Gimana caranya Pengen ngedonate Lu cuma tinggal Klik linknya aja Begitu ya Jadi harus disimpan di deskripsi Dimanapun kalian Srim ini simpan aja Jadi pada saat kita Klik ya cuy Nah, nanti Tampilannya seperti ini Langsung Instant banget Gampang Nominalnya Disini ada defaultnya Yang memiliki 50.150 200 Tapi kalian juga Bisa mengisi Jadi kalau misalkan nominalnya Hanya cuman Adanya 10.000 Jadi masalah Ketika aja 10.000 Pesannya apa nih Nah, pesan disini Itu bisa jadi Buat challenge juga Gitu ya Misalkan bang Pake Uzi aja Atau bang Pake hero ini Pake hero itu Begitu cuy Lalu nama Nama si donaturnya Nama lo yang pengen Ngedonatnya Lalu emailnya Nah, emailnya Kalau bisa Yang valid Yang memang lo Biasa pake Jadi Biar ada notifikasi lain Untuk keselanjutnya Gitu cuy Misalkan udah self-success kah Atau kayak gimana Nanti lo Ataupun lo pengen Ngedonatnya Terus-terusan Gitu ya Banyak ini Nama lo bisa nanti Ada dipajang Di layar overlay Si streamernya Gitu cuy Nah, tapi sebelumnya Ke yang lain Lain nih Gue bakal jelasin lagi Yang lainnya Biar lebih kompleks Ya Biar lebih detail juga Cuy Nah, kalian pun juga Bisa ngedit ya Bisa di edit juga nih Jadi, bisa kan Di bawah yang tulisan ini Tulisan yang ditampilkan Di halaman donasi Kalian bisa tinggal Di edit aja Kalian bisa klik juga ya Misalkan Thank you Terima kasih Buat supportnya Nah, misalnya seperti itu Cuy Kalian tinggal simpan aja Nah, oke Nah, nanti Di saat lo nge-click link itu Nanti bakal ada tulisannya Seperti ini Terima kasih Buat supportnya Begitu cuy Jadi, begitu Isi nama Isi ini Nanti kalian dapat email Yang isinya Yang bagian yang ini ya Yang pesan ucapan terima kasih Dan juga nanti ada tulisan Terima kasih Buat supportnya Seperti itu cuy Jadi, lebih profesional Lebih Mengatur Bernuhunkan Bahasa Sundanya Nah, oke Kayak gitu aja Sebenarnya Untuk misi Isi profil dari Sosia Boost Atau Sosia Boost Streamnya Jadi, kalian tinggal Isi aja Sesuai kreativitas Masing-masing Untuk yang Dukungan Dukungan ini Buat konten berbayar Yang pernah gue jelasin Di konten sebelumnya Yang di bulan kemarin Kalian bisa contoh juga Yang seperti gue Ini untuk yang Adisional-adisional Yang lain Di luar Donasi Nah, oke Selanjutnya Kita masuk ke Tutorial Dimana kalian bisa Menampalkan Alertbox Untuk overlay Kalian Ya Buat overlay Kalian Biar ada Notifikasi Setiap Ada orang Yang ngedonate Kalian Tinggal di halaman Yang sama Tinggal Scroll Yang bawah Ini juga Udah jelas Banget Cuma Gue Ngejelasin Lagi Jelas Lagi Itu Ada beberapa Pilihan Yang Buat Biar Tampilan Lifeserming Kita pun Juga Lebih Menarik Menyesuaikan Dengan Kondisi Lifeserming Kalian Itu Pertama Adal Text Dan Animasi GIF Nanti Kita Akan Lihat Gimana Contohnya Nah Ini Oke Kita Akan Copy Aja Di bagian Sini Tampilkan Area Notifikasi Untuk Mengatur Posisi Tampilan Layar Oke Tampilkan Notifikasi Kita Klik Dulu Tampilkan Buka Aplikasi OBS Kita Bukan Buka Tapi Ingat Ini Dicopy Dulu Aja Biar Aman Ini Misalnya Gue Peran Coba Ini Copy Aja Ya Diting Copy Klik Klik Nanti Nanti Ini Tampilan OBS Kita Klik Kalian Pilih Yang Browse Shorts Terus Klik Add Shorts Disini Misalkan Test 1 Oke Disini Kalian Tinggal Block Pasto Yang Tadi Terus Pilih Done Nah Nanti Disini Animasi Gift Tampil Disini Nilai Nah Disini Animasi Tiff Tampil Disini Gue Gede In Nilai Donasi Dan Nama Pendukung Tampil Disini Pesan Dan Sosial Kalau Ada Yang Donate Nanti Gue Kasih Contoh 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 Seperti Begini Klik Test Notifikasi Donasi Klik Otomatis Nah Seperti Itu Langsung Seperti Itu Jadi Ada Animasi Gift Nya Tulisan Berapa Satu Juta Dari Santoso Nanti Nanti Pesan Pesannya Pesan Pesan Dari Si Yang Tadi Ada Disini Semuanya Begitu Tapi Kan Ini Gambalnya Seperti Ini Jadi Pilih Yang Sembunyikan Secara Otomatis Di Stream OBS Itu Ngilang Tapi Ini Ada Oke Kita Ketes Lagi Sekali Lagi Tes Notifikasi Dunasi Nah Seperti Itu Cuy Oke Ini Untuk Contoh Gambar Yang Seperti Ini Ada Juga Masih Banyak Ada Yang Teks Only Disini Menyesuaikan Balik Lagi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Kalian Tinggal Copy Ini Oke Copy Lagi Kalian Saya Done Oke Jadi Ini Cuma Teks Aja Kita Liat Disini Kita Tes Lagi Donasinya Oke 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 Nah Ini Cuma Tulisan Aja Jadi Kalian Misalkan Mau Nyimpen Disini Mau Disini Kalau Gua Tetap Di Tengah Ini Jadi Biar Kita Pada Saat Gimanapun Juga Live Streaming Oh Ada Donate Nih Thank you Thank you Gitu Kan Kelihatan Tulisan Lebih Gede Lagi Nah Seperti Itu Untuk Notifikasi Untuk Notifikasi Nah Ini Ada Lagi Juga Running Text Nah Running Text Ada Lagi Running Text Kalau Ini Baru Ini Yang Waktu Kemarin Terakhir Update Yang Dua Ini Yang Running Text Belum Kita Coba Yang Running Text Seperti Gimana Oke Kita Langsung Tes Notifikasi Donasi Kalau Tadi Kan Langsung Pop Up Kalau Yang Text Running Text Ini Dia Langsung Merah Tadi Tidak Menyesuaikan Lagi Menyesuaikan Kepada Overlay Kalian Kalau Misalkan Overlay Kalau Gue Memang Harus Yang Wah Jadi Biar Yang Ngasih Donatenya Pun Lebih Semangat Begitu Cuy Nah Ini Untuk Yang Menampilkan Notifikasi Nah Sekarang Gimana Caranya Untuk Ngeliatin Orang Yang Sudah Pernah Ngedonate Sama Lu Begitu Cuy Jadi Biar Ada Apresiasi Lebih Apresiasi Lebih Buat Mereka Mereka Udah Ngedonate Bahwa Namanya Dipajang Live Streaming Kita Sebagai List Donator Orang Yang Paling Berpengaruh Begitu Oke Tadi Kan Ini Oke Kita Gue Mau Memilih Yang Ini Yang Ada Animasi Test GIF Karena Lebih Kompleks Lebih Bagus Dan Lebih Surprise Gitu Cuy Oke Kita Ganti Yang Ini Sip Ya Oke Seperti Itu Lalu Kita Mau Menampilkan Orang-orang Yang Sudah Pernah Ngedonate Jadi Ada Dua Ya Oh Sekarang Bisa Customize Juga Bisa Customize Judul Untuk Top Ten Top Supporter Oke Kita Kita Akan Bahasa Satu Yang Pertama Leaderboard Nah Biasanya Leaderboard Ini Gue Pasang Itu Di Sebelum Mulai Sebelum Mulai Streaming Cuka Ada Bahasanya Di Lobby Dulu Di Lobby Itu Dimana Tampilannya Nanti Kayak Ini Jadi Kita Saat Ngobrol Ngobrol Dulu Sama Temen Kita Di Bagian Disini Biasanya Gue Masih Di Dimana Gue Ngobrol Sama Temen Disini Bagian Sini Di Bagian Sini Di Bagian Sini Yang Lain Gue Biasanya Pilih Plus Sama Browse Shorts Intinya Browse Shorts Juga Oke Kita Copy Dulu Add New Shorts Disini Leaderboard Leaderboard Klik Leaderboard Oke Lalu Kita Masukin Ini Oke Langsung Paste Nah Disini Tampil Orang Orang Yang Pernah Ngedonate Ke Kita Cuman Dengan Nominal Yang Secara Berurutan Dari Yang Paling Besar Ke Yang Paling Kecil Begitu Jadi Top Supporter Gua Alhamdulillah Thank you Banget Buat Kalian Semua Para Adanus Ini Jadi Yang Pertama Nominal Segini Yang Kedua Nominal Segitu Sampai Yang Paling Terakhir Begitu Nah Ini Untuk Leaderboard Nah Kalau Misalkan Kita Pengen Di Layar Live Streaming Di Live Streaming Di Bagian Sini Bagian Tampilan Utama Live Streaming Gue Biasanya Pakai Yang Running Text Ini Yang Paling Efektif Banget Yang Paling Cocik Yang Running Text Kita Pilih Lagi Brows Sors Sors Sini Klik Aja Running Text Running Text Donatur So Klik Tinggal Pas Aja Nah Nanti Seperti Ini Kita Gedein Aja Kita Gedein Sampai Segini Sampai Layar Biasanya Kan Di Bagian Sini Face Cam Di Bagian Sini Face Cam Biasanya Gua Disini Oke Nah Ini Banyak Spacenya Kalau Bisa Ini Aja Dia Potong Aja Jadi Biar Tidak Membuang Ruang Gitu Nah Seperti Ini Selama Kalian Proses Livestreaming Nama Nama Ini Selalu Muncul Gitu Ini Juga Sebagai Orang Yang Lihat Wah Ini Lu Bisa Memperolehkan Diri Juga Para Donatur Wah Ini Mas Andinugrah Mas Dapi Mas Leskuy Yang Banyak Banyak Ngedonate Gitu Nah Disini Juga Kita Bisa Custom Jadi Kan Tadi Jurul Top Supporter Untuk Yang Di Leaderboard Ya Di Leaderboard Atau Teredan Teredan Misalkan Disini Oke Nanti Bakalan Berubah Kita Berubah Tunggu Refresh Nah Seperti Itu Ya Teredan Oke Sekarang Yang Bagian Terakhir Nih Nah Nih 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 Juga Nih Ini Kan Tampilan Top Ten Donator Nya Terus Gimana Mau Hitungannya Nominal Yang Tahun Tahun Harinya Jam Menit Ini Juga Ada Yang Paling Terbaru Juga Ini Baru Juga Juga Bisa Running Text Kita Coba Jadi Yang Paling Terbaru Orang Yang Paling Terbaru Yang Adonate Lu Kita Akan Cobain Disini Cuy Ya Dimain Skin Oke Kita Browser Lagi Ya Kalian Bisa Experiment Laya Cuy Oke Kita Experiment Disini Nah Ini Adalah Orang Orang Yang Terbaru Yang Baru Ngedonate Begitu Cuy Tadi Yang Kalau Ini Yang Di Bawah Yang Nominal Terbesar Dan Ini Adalah Yang Paling Terbaru Jadi Ini Pilihan Lagi Tergantung Kepada Kalian Kebutuhannya Seperti Gimana Ya Mau Yang Paling Terbaru Yang Mau Ditampilkan Ataupun Yang Nominal Yang Paling Terbesar Begitu Cuy Kalau Gue Masih Default Yang Masih Nominal Terbesar Tapi Ini Ada Fitur Baru Yang Baru Update Jadi Bisa Yang Terbaru Yang Baru Ngedonate Begitu Cuy Itu Yang Sesi Running Text Nya Oke Running Text Ini Kalau Misalkan Dua 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 Dipasang Memang Agak Terlalu Rame Jadi Tinggal Pilih Salah Satu Ada Juga Yang Nama Secara Bergantian Katanya Oke Kita Akan Coba Langsung Nama Secara Bergantian Ini Lebih Masuk Kita Gabung Nah Oke Jadi Misalkan Sini Facecam Webcam Webcam Ini Webcam Gue Webcam Nah Ini Kan Nama 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 Yang Paling Terbaru Nama Nama Nomina Terbesar Ini Yang Paling Terbaru Kita Bisa Simpan Disini Misalkan Gitu Cuy Kalau Sudah Ada Notifikasi Ini Mudah Banyak Donator Donator Top Supporter Supporter Kita Yang Ngedukung Kita Pada Live Streaming Untuk Menambah Uang Saku Menambah Maksudnya Ngeburuhan Bahasa Sundanya Buruhan Kayak So Kamu Live Streaming Hibur Saya Saya Juga Bakal Ngasih Donate Ke Kamu Terhibur Seperti Itulah Aja Semanfaat Seperti Itu Dan Live Streamer Bukan Berarti Kita Mengemis Meminta Donator Kayak Gimana Kita Live Streamer Pun Secara Ikhlas Ngehibur Kalian Dengan Gameplay Kita Kalau Misalkan Ada Yang Ngedonate Bahasanya Alhamdulillah Terima Kasih Kalau Misalkan Yang Nggak Ada Pun Juga Yang Apa Kita Tetap So Mus Go On Jadi Jangan Jangan Punya Pemikiran Pesimis Bahwa Live Streamer Itu Harus Didonate Itu Nggak Kalau Kalian Suka Dengan Live Streaming Kita Dan Pengen Memberikan Apresiasi Lebih Yang Jadi Masalah Jadi Kalau Misalkan Nggak Kita Tetap Menghibur Kalian Jadi Nggak Ada Istilahnya Kalau Pengen Mabar Harus Ngedonate Kalau Pengen Kenal Mas Nggak Juga Gitu Cuy Dengan Lu Setiap Hari Nonton Kita Kita Pun Sudah Ngerasa Say Thank you Banget Cuy Ini Mah Hanya Sebagai Edisional Tambahan Dimana Kalian Pengen Apresiasi Lebih Kita Jadi Jangan Salah Paham Untuk Masalah Ini Oke Sekian Aja Jika Pertanyaan Kalian Tulis Di kolom Di bawah Wajib Kalian Bikin Halaman Sosial Jadi Nanti Biar Gua Ngedonate Biar Nama Gua Terpajang Buat Promosi Juga Jadi Kita Sama Sama Aja Seman Pahat Jadi Viewers Kalian Bisa Kita Jadi Tukeran Viewers Oke Jangan Lupa Semuanya Pada Waktunya Hormati Gurumu Sayang Teman Mu Itulah See you Next Video Bye Tukeran 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 Tukeran